Seorang Ustadz namanya Ustadz Deni Abdul Wahab Beliau pernah bercerita kepada kami Dulu pada masa kepemimpinan Pak Harto Terjadilah musawarah atau muktamar Para dai dari seluruh Indonesia dikumpulkan di Jakarta Maka diutuslah dai-dai diantaranya dari Jogja Satu rombongan bis dari Jogja Disitu ada Kiai NO Ada Kiai Muhammadiyah Ada Kiai Persis Dan banyak Kiai lainnya Dalam perjalanan dalam satu bis Tapi sayang dalam perjalanan ini Karena semuanya Kiai, semuanya ulama Tidak ada diantara mereka yang menunjuk Siapa pemimpin dalam perjalanan itu Kenapa dianggap orang pintar semua Jalanlah mereka dari Jogja Tengah hari sampailah di berbes waktu zuhur Karena tidak ada pemimpin diantara mereka Mulai terjadi perselisihan Istirahat di sebuah restoran berbes Mulai terjadi perselisihan Solat dulu apa makan dulu Mulai terjadi perdebatan Para Kiai Kata yang satu Solat dulu dong Baru kemudian kita makan Kata yang satu Makan dulu dong Baru kemudian kita solat Lebih baik kita makan ingat solat Daripada solat ingat makan Mulai para Kiai berdebat Ngeluarkan dalil masing-masing Akhirnya di voting Udah voting aja lah Makan dulu apa Solat dulu Ujung-ujungnya voting Makan dulu Nggak usah pakai dalil Akhirnya makan Begitu selesai makan Mereka menuju musholah Sampai di musholah Karena tidak ada pemimpin Itu Kiai dorong-dorongan Monggo Kiai Muhammadiyah Yang jadi imam Soalnya yang pakai celana banyak Kata yang Kiai NO Oh jangan Monggo Kiai NO aja yang Yang jadi imam Soalnya yang pakai sarung juga banyak Jadi ketika itu Membedakan Muhammadiyah sama NO Cuma celana sama sarung Akhirnya Dorong-dorongan Sampean saja Oh enggak Sampean saja Karena lama dorong-dorongan Majulah seorang pemuda Langsung masuk ke tempat soft Softnya luruskan Kaget semua Ini pemuda Rambutnya gondrong Pakai baju Kaos oblong Pakai celana levis Degulnya sobek Terus bagian di pantatnya ini Ditempel pakai ND plus Pakai kalung Kalung rantai gitu Kaget Karena para Kiai terlalu lamban Tidak segera maju Dorong-dorongan Akhirnya orang lain masuk Luruskan soft Rambutnya gondrong Pakai Kaos oblong Celana levis Sobek di bagian Dengkul Udah kandung Ya terpaksalah Maka begitu dia takbir Allahu Akbar Sholat duhur Dia keraskan Itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Para Kiai tahu Ini sholat duhur Bacaannya Tidak dikeraskan Maka para Kiai negur Subhanallah Tambah dikencangi nama dia Ar-Rahmanirrahim Subhanallah Maliki yaumid din Tambah dikeraskan Akhirnya Daripada ribut Akhirnya para Kiai diem Itu sholat Apa dikeraskan Bacaannya seperti Sholat isa Kemudian begitu Rukuh dan sujud Agak cepat Sholat yang kurang Dari lima menit itu Isinya grundel semua Isinya grundel Para Kiai itu grundel Tahu gitu saya yang maju Tahu gitu saya yang maju Daripada dia yang maju Begitu selesai salam Itu pemuda Yang tadi jadi imam Langsung ngelangkahi Pundak-pundak Para Kiai Misi 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 Dia Tabrakin itu para Kiai Kaget semua Kok ada imam Kayak begini Ugal-ugalan Dalam sholat Akhirnya Salah satu Kiai dari Muhammadiyah Dia nanya Sama pegawai restoran Mas Itu siapa Mas Mana Pak Itu anak muda Yang pakai Levis Kos oblong putih Itu pakai kalung Rambut gondrong Oh itu Tukang parkir Di sini Pak Emang kenapa Itu mimpin Sholat Ugal-ugalan Oh dia bocah kenter Pak Cah gemblong La ilaha illallah Para Kiai Di imamin Oleh orang gila Kenapa Karena kita terlalu lamban Kita tidak Memilih seorang pemimpin Dalam perjalanan Hidup kita Maka akhirnya Orang lain Yang mengambil Kepemimpinan itu Sehingga Dia mengatur kita Dengan cara Ugal-ugalan Kalau sholat Lima waktu Pak Grundelnya Lima menit Tapi kalau Pilkada Kita grundel Lima tahun Maka hati-hati Perkara masalah Pemimpin Islam membahas itu